Assalamualaikum Wr Wb Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video pembelajaran untuk PJJ Ada guru yang berbicara menjelaskan materi Kemudian di belakang guru itu ada materi berupa powerpoint Atau isi materi Langkah pertama kita rekam dulu Guru yang sedang menyampaikan materi dalam bentuk video Kemudian background di belakang guru itu warnanya hijau Sebaiknya hijau Walaupun biru, merah, atau warna polos juga boleh Tapi dianjurkan kalau bisa kainnya warna hijau Atau tembok warna hijau Kemudian guru harus menyiapkan powerpoint Sesuai yang dibicarakan tadi Powerpointnya misalnya 10 slide atau 13 slide Lalu di klik file set as Nah extensionnya diubah menjadi jpg Jadi bukan file powerpoint lagi Jadi nanti slide-slide dalam powerpoint itu nanti menjadi jpg Kemudian hasil jpgnya kita kopikan ke galeri handphone Ke galeri handphone kita ya Termasuk video yang hasil rekaman guru sedang membicarakan materi Selanjutnya setelah materi sudah kita masukkan ke dalam galeri Galeri kamera Kita buka Kita buka aplikasi KineMaster KineMaster itu ini Di double klik Saya perbesar Setelah begini Di klik tanda plus yang paling tengah Ini klik Kita pilih yang 16 banding 9 16 banding 9 ini ada layar android ya Standarnya Lalu kita klik 16 banding 9 Nanti muncul seperti ini Langkah pertama kita harus membuat dulu background Ini wajib ya bagi KineMaster itu Untuk mengedit video kalau bisa ada backgroundnya dulu Background bisa gambar bisa video ya Kita pilihnya yang warna Klik media ini yang ini klik Kita buat dulu background Misalnya yang ini latar Latar belakang Nah kita pilih warna yang inilah misalnya ini ya Yang ini Ini gak jadi Berhitam lagi Kita pilih yang ini Kita klik Kita panjangin nih Klik cara memanjangkan Diklik yang ini Pinggirnya Klik tahan Bawa Bawa sepanjang nanti sepanjang video Misalnya segini aja dulu Panjang dulu ya Nanti bisa dipanjangkan berikutnya Lalu jangan lupa setelah kita melakukan kegiatan apapun Diklik checklist Klik tahan Bawa lagi kesini Klik tahan Klik tahan sampai dia Pinggirnya ini Di Di titik nol Di awal Di awal start video Jadi inilah latar belakang Kemudian Kita Masukkan Video pembelajaran kita Rekaman guru yang tadi pakai Kain hijau Green screen Klik lapisan Jangan dari sini Ngambilnya dari sini Kalau ngambil dari sini Nanti kain hijaunya Tidak bisa dihapus Tapi kalau dari sini bisa Klik lapisan Lalu klik media Lalu kita pilih yang ini Tadi videonya ada disini Kita pilih yang ini Klik pilih Pilih Nah seperti ini Nah ini tentunya harus Banyak kita potong nih Karena ini kan Gurunya baru masuk Kemari Kalau bisa langsung Assalamualaikum Caranya kita checklist dulu Ini biarkan dulu Jangan dipenuhin Biar gampang ngeceknya Kita checklist aja dulu Checklist Lalu kita mainkan Kita mainkan Kira-kira dari mana Kira-kira Kita memotong Bagian yang Tidak perlu Jadi video yang gak perlu Nanti kita potong Sampai guru ini mengucapkan Assalamualaikum Misalnya Atau selamat pagi Atau selamat siang Assalamualaikum Nah Kita tandain Kira-kira dari sini Kita lihat lagi Assalamualaikum Nah berarti Kira-kira dari sini Motong ini Nah untuk memotong video Klik disini videonya Diklik Kemudian ada gunting nih Klik gunting Jangan Pangkas ke kanan Kalau pangkas ke kanan Bagian yang ini hilang Kalau kita Perlunya yang ini Yang kita buang Jadi pangkas ke kiri Kalau Kita klik yang ini Video yang ini ada Video yang ini ada Sebenarnya sini Buntung gitu Jadi pangkas Kiri kanan Jadi ini tetap ada Ini tetap ada Kalau kita pilih yang Bagi di play hit Nah kita perlu Memotong yang kiri Yang kiri itu yang ini Pangkas ke kiri Klik Lalu checklist Jangan lupa Nah ini harus Sejajar dengan 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 latar belakang Caranya klik tahan Klik tahan ya Jangan Jangan di Jangan di klik Kliknya tahan Dengan jari yang Ini Sampai dia ujungnya rata Klik yang benar Klik tahan Nah sampai dia rata Nah seperti ini Selanjutnya Ini tidak penting Ini tidak penting Jadi kita perlu Mengambil segini aja nih Jadi perlu kita crop Caranya klik Video ini Video gurunya Lalu kita Pilih menu Bawahin Pemangkasan Ada di bawah nih Kayak gini Klik pemangkasan Nah ini kita Geser Jadi di cropping itu Cropping itu Mengambil yang penting Dan membuang yang Enggak penting Kita geser lagi Kesini Nah kayak gini Kemudian kita Kurangi lagi Atasnya Ya seginilah Kira-kira Kalau udah Dirasakan pas Lalu kita klik Checklist Checklist Nah kemudian Guru ini Mau kita Besarkan Mau kita kecilkan Ini caranya Digeser-geser Gini Terus monitor dimana Jangan ditaruh di tengah Nanti ngalingin materi Kita taruh Di pojokan sini Nah kita kecilkan Dikit ya Nah kira-kira Segini Seginilah Nah Kira-kira Segini Kemudian Kain hijaunya Ini harus Kita hapus Ini tadi Udah ditempatkan Kita checklist dulu Jangan lupa Checklist Sekarang Cara menghilangkan Kain hijaunya Supaya nanti disini Ada materi Ajar Berupa Powerpoint Kita klik Gambar Gurunya Lalu kita Kebawahkan Cari Kunci Kroma Atau Kroma Key Klik Kunci Kroma Kita aktifkan Ininya Lampunya Nah seperti ini Ini harus Hijau Seperti Background Background guru Tadi nih Ada yang langsung Ada yang Seperti ini Ini kan beda nih Kalau saya harus Cari gini dulu Klik disini Nanti kita Pilih yang ini Nah ini mungkin Harus geser nih Kita geser Dikit-dikit Sampai Nanti Benar-benar Hijau Ini kita Tambahkan Naik Mari Terus Saja Begitu Ini Jangan lupa Di Aktifkan Maskernya Maskernya Klik Maskernya Ini harus Bersih nih Jangan ada Hitam-hitam Jadi ini Putih Pokoknya Contur Bagian Dalam orang Putih Semua Kita geser Sesuai warna Ini juga Kemari Sampai kemari Kira-kira Sesuaikan Sesuaikan dengan Latar belakang Yang tadi Ini kita Cek list Nanti muncul Seperti ini Ini kita Kita geser-geser Nah Jadi nanti Untuk Mengecek Gambarnya Sudah rapi Atau belum Ini Jangan lupa Diklik Maskernya Ya Sampai Sampai benar-benar Putih Tidak boleh Ada hitam-hitam Disini Jadi Sekali lagi Tadi ini Diklik Disini Cari Sampai Warnanya Hijau Tua Ini geser Kalau misal Belum Ini mungkin Kemarian Atau ini Kurang kemarian Atau ini Kesinian Sampai Benar-benar Jadi Ini kalau Sudah Begini Sudah Sudah rapi Kalau kita Klik Disini Kita Lihat Sini Buktinya Ini Sudah jelas Jadi Kalau Sudah Tidak Ada Hitam-hitam Lagi Disini Itu Berarti Gambar Kita Sudah Bersih Guntingannya Ini Juga Sama Buat Geser-geser Aja Maksud apa Maksud apa Tuh Bisa Dirasakan Sendiri Geser-geser Aja Jangan Takut-takut Sekali lagi Klik Disini Udah Cukup Udah Bersih Hijaunya Sudah Hilang Saya Ulangi Caranya Diklik Disini Kita Kunci Kroma Kemudian Ini Kalau Belum Jelas Diklik Disini Nah Ini Tadi Kurang Kesini Geser-geser Geser-geser Yang ini Kurang Kemari Yang penting Menuju Ke hijau Tua Lalu Di Checklist Ini Maskernya Diaktifkan Nah Ini Kita Lihat Hasilnya Yang penting Ini Udah Nggak ada Bercak-bercak Hitam Disininya Bersih Gambarnya Klik Lalu Di Checklist Nah Sekarang Kita Mau Masukkan Materi Portpoint Kita Kita Dengerin Satu-satu Kita Play Dulu Play Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Kebahang Guru Seni Budaya SMP Negeri 14 Kepok Anak-anak Kelas 9 Pada hari ini Kita akan Belajar Tentang Seni Kis Dari Dari Sini Sampai Kemari Kita Harus Masukkan Disini Slide 1 Caranya Kita Klik Lapisan Klik Lapisan Klik Media Kita Mesti Tahu Ada Dimana Tadi Itunya Pailnya Ini Klik Jangan Dua Kali Sekali Nah Kita Pilih Judulnya Itu Yang Mana Judul Slide Kita Yang Pertama Itu Ini Dia Klik Disini Nomor 1 Nah Seperti Ini Lalu Kita Besarkan Kita Besarkan Bisa Dikecilkan Bisa Dibesarkan Kita Besarkan Aja Sama Penuh Nah Orangnya Kan Ketutup Tuh Gurunya Ketutup Bagaimana Caranya Seperti Ketutup Ini Kita Klik Disini Titik 3 Klik Titik 3 Pindahkan Ke Belakang Nah Ini Sekarang Gurunya Sudah Muncul Ada Di Depan Saya Checklist Dulu Berarti Ini Kita Geser Dari Sini Sampai Lurus Ya Nah Kira-kira Kayak Gini Sampai Guru Ini Ngomong Sampai Slide 1 Nah Ini Saya Checklist Dulu Oke Saya Balikin Kemari Kira-kira Sampai Apa Kira-kira Slide 1 Itu Panjangnya Pada 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 Ini Kita Belajar Tentang Senyukis Bagian Yang Pertama Ini Masih Panjangin Sedikit Sedikit Lagi Tambahin Sedikit Lagi Jadi Ini Durasi Durasi Lamanya Tampil Jadi Ini Durasi Slide Ini Lain Satu Ini Tampilnya Sampai Segini Saya Play Dulu Tujuan Pembelajaran Nah Sekarang Guru Ngomong Tujuan Pembelajaran Slide Ini Kita Ganti Yang Tujuan Pembelajaran Mulai Dari Sini Kita Ganti Garis Kita Letakkan Disini Lalu Kita Klik Lapisan Kita Klik Media Cari Slide 2 Tujuan 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 Pembelajaran Ini Dia Tujuan Pembelajaran Nah Ini Dia Ini Supaya Dia Ada Disini Kita Geser Lalu Dikit Biar Dia Naik Ke Atas Ini Kita Luruskan Dulu Sampai Penuh Kemudian Ini Kita Taruh Di Belakang Kita Klik Dulu Gambarnya Lalu Klik Disini Yang Ini Titik 3 Pindahkan Ke Belakang Nah Gurunya Kita Pandang Ini Kita Geser Lagi Kemari Ini Latar Belakang Latar Belakang Kita Panjangin Juga Sampai Sejajar Dengan Panjangnya Video Jadi Harus Sama Dengan Panjang Video Terus 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 Tekan Pake Jari Pinggirnya Dipahan Pelan Pelan Geser Geser Pelan Pelan Geser Pelan Pelan Sampai Ujungnya Sama Dengan Ujung Video Video Terus 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 Klik Klik Tahan Dengan Jari Klik Tahan Dengan Jari Geser Lagi Tahan Dengan Jari Geser Lagi Klik Tahan 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 terus aja sampai selesai nah sampai disini lurusnya kalau udah kita checklist kita balik lagi ke slide yang berikutnya tadi kita udah sampai mana tadi kita geser lagi kesini geser lagi geser lagi ya geser lagi terus digeser terus digeser terus digeser digeser nah sampai sini tadi kita kataskan ya biar kelihatan nah ini tadi guru berbicara tentang slide 2 kira-kira dari sini ya tadi coba kita play dulu tujuan pembelajaran setelah belajar kalian dapat mengidentifikasi satu gaya lukisan nah gambarnya hilang kan gambarnya hilang kan ini kurang panjang tambah lagi panjangnya klik geser klik geser nah coba kita coba lagi nah ini kelewat berarti kalau kelewat kita kesinikan sampai mana nih sampai sini ini kira-kira kita checklist dulu jangan lupa kita play dulu yang keempat berkarya seni lukis pengertian seni lukis nah berarti dari slide ini slide ini nah di sini mulainya kita memasukkan pengertian seni lukis nah kita klik lagi lapisan sini lapisan klik media lalu kita klik di sini cari yang pengertian seni lukis ini dia nih yang ini nah supaya dia ada di atas kita klik tahan geser kemudian ini kita panjangkan klik dulu ini checklist dulu ya checklist dulu klik lagi klik tahan geser sampai seapa panjangnya untuk pengertian seni lukis harus kita coba kita coba dengan dengan memainkannya kita play sini berbagai media dan teknik seni lukis itu mengolah unsur berarti masih kurang panjang ininya durasinya kita panjangin dulu kita geser lagi kemari geser coba kita play lagi checklist dulu ya jangan lupa di checklist dulu kita lagi play media dan teknik seni lukis itu mengolah unsur rupa rupa titik garis warna bidang tekstur bentuk gelap terang melalui pertimbangan estetis atau prinsip prinsip seni ini kurang sedikit tambahin sedikit lagi disini kira-kira nah ini kan masih ada di depan nih ngalingin guru ini bisa begini bisa juga klik yang ini ya klik yang ini lalu klik yang ini dia otomatis penuh terus kita klik disini pindahkan ke belakang nah seperti itu kita checklist terus kita mainkan dulu kita mundurkan dulu kita klik play bentuk gelap terang melalui pertimbangan estetis atau prinsip prinsip seni berikutnya ini ada slide berikutnya nih nah kita lurus paskan dulu disini apa slide berikutnya kita dengerin gurunya ngomong contoh lukisan silahkan contoh lukisan berarti berarti ini kita geser dulu disini mau kita masukkan slide contoh lukisan ini kita luruskan disini ya lalu kita klik lapisan klik media disini tadi contoh lukisan contoh lukisan ini ada disini klik ini lalu kita panjangkan kurasinya kira-kira segitu dulu ini kita paskan sampai penuh lalu kita over ke belakang masih klik ditahan ini videonya gambarnya klik titik 3 pindahkan ke belakang supaya gurunya muncul lalu kita klik checklist nah kita mainkan dulu mundurkan dulu kita mundurkan lalu kita play memang selalu begitu mundurkan di play udah pas belum mundurkan play mundurkan play ada berapa gaya dalam seni lukis kita lihat dari sekian banyak contoh tadi itu bisa kita kelompokkan menjadi nah ini tadi kepanjangan kita mundurkan dikit langsung gaya dalam seni lukis nah ini kita kita checklist dulu jangan lupa checklist ini kita taruh disini garisnya lalu kita masukkan slide gaya seni lukis klik disini gaya seni lukis nah ini dia klik disini kita geser dikit biar maya ke atas kita panjangkan kita panjangkan lagi seapan nanti kita lihat checklist dulu klik lagi ini kita geser sangat penuh kemudian kita kirim ke belakang baik jadi tiga ya pindahkan ke belakang nanti gurunya ada disini lalu kita checklist ini kita geser lagi kemari di play dulu kita geser lagi kemari kita play dulu dan menuju ke miripan nah contohnya seperti ini selanjutnya lagi ini orang gurunya kan ngalingin nih ngalingin dia ini ntar kita praktekan meniru alam jadi lukisannya itu selalu meniru alam nah waktu guru menjelaskan gaya representatif kita tahu dari awal ya dari awal dulu klik play temukan menjadi tiga gaya tiga gaya lukisan yang pertama adalah gaya representatif gaya representatif adalah nah gaya representatif ini ketika dia membacakan ini kan guru ini ngalingin tulisan caranya gambar guru ini kita potong ini gambar guru kita mundurin dulu ini ya nah gambar gurunya kita klik kita potong disini kita potong bagi di playhead tuh terus kita checklist dulu disini lalu kita kita play play dulu adalah penggambaran meniru alam jadi lukisannya itu selalu meniru alam hari ini mau kita pindahkan kesini nah contohnya seperti ini kan lukisannya burung burung itu adalah nyata ya ada di alam nah ini kita panjangkan dulu sampai seapa tadi tuh kita play dulu ya checklist dulu play seperti ini kan lukisannya burung burung itu adalah nyata ya ada di alam kemudian yang kedua gaya nah ini tadi guru gurunya itu menjelaskan representatif ini ngalingin ini kita potong lagi yang ini guru yang ini tadi kan itu udah dipotong sebelah kiri ini kita potong potongnya potong bagi di playhead ya checklist dulu berarti yang ini nih nah ini kita pindahin kesini waktu dia menjelaskan gaya representatif ini bisa kita kecilkan nih gurunya ini misalnya supaya nanti dia gak ngalingin ini makanya kita potong nih bagian lempangan dia ngomong gaya representatif kita checklist dulu kita lihat ini potong ya ini kemari nih dirasakan perbedaannya perubahannya kali yang ini ada disini begitu kemari nanti guru ini pindah kemari gambarnya klik play nah itu sekarang dia ada disini alam jadi lukisannya itu selalu meniru alam dan menuju ke miripan nah contohnya seperti ini kan lukisannya burung burung itu adalah nyata ya kemudian yang kedua gaya deformatif gaya deformatif itu nah berarti ini kita sampai sini aja kemudian kita masukkan disini gambar slide deformatif oh ini gambarnya tetap masih ini ya masih ini masih ini gambarnya jadi yang dirubah tadi hanya posisi orang ini aja posisi gurunya nah kita balik kemari sampai dimana dia menjelaskan sampai tiga ini checklist dulu klik play deformatif ini bentuknya dirubah kemudian gaya non-representatif atau abstract ini kurang panjang ini jadi bisa kita berarti kita tambahin lagi sampai ceritanya habis sampai guru menceritakan ini sampai habis kita checklist dulu kita kira-kira dulu disitu kemarikan kita checklist lagi eh kita play kita play garis warna bidan tekstur bentuk dan terang dalam ya jadi nanti kalian harus bisa bedakan nih yang kayak gimana representatif yang bagian berarti ini kurang panjang durasinya kita tambahin disini lalu kita mundurkan lagi pokoknya selalu ya mundurkan di play udah pas apa belum mundurkan play udah pas apa belum kalau belum kita pas-paskan gitu deformatif yang bagaimana non-representatif atau abstract ya yang representatif selalu meniru alam yang deformatif berarti masih kurang panjang ininya tambahin panjangnya lagi disini tambahin lagi ini kita geser dulu kemari kita play dulu checklist dulu ya kalau di play sampai guru itu selesai sampai sini nah berarti ini kelebihan kelebihan yang kita menurunkan sampai dimana tadi guru mengomongin tema checklist dulu di play tidak meniru alam sama sekali tema lukisan nah sekarang kita memasukkan nah ini kepanjangan tadi dikit kurangnya dikit nah segini kemudian kita masukkan tema lukisan slide tema lukisan caranya klik lapisan media tema lukisan ini dia ini biar ke atas kita geser dikit aja lalu kita keataskan begini kemudian kita checklist jangan lupa ini kita geser lagi kemari coba kita mainkan sampai selesai mengomongin ini ada 6 1 2 3 4 5 6 apa itu tema tema adalah ide atau gagasan yang ada dalam karya sendiri lukis mari kita dibahas satu persatu nah ini kurang dikit dibahas satu persatu ini kita pull kan jangan lupa dipindahkan ke belakang titik 3 nya diklik lalu pindahkan ke belakang gurunya boleh dikecilkan ada checklist dulu ya checklist dulu gurunya boleh dikecilkan nah gini taruh aja di pojokan sini biar enggak terung tangguh lalu kita klik checklist tadi apa katanya kata gurunya berikutnya kita akan membicarakan tentang KMI kita berikutnya satu persatu katanya klik disini bahas satu persatu nah tema lukisan ya kita kemari disini ya dipaskan lalu kita klik lapisan cari slide yang membahas satu persatu satu persatu tentang tema lukisan tema lukis nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 1 nya mana cari nomor 1 nya hubungan manusia dengan dirinya ini dia ini dia tema yang pertama hubungan manusia dengan dirinya ini kenapa bentrok gambarnya karena ini ini kurang maju dikit nah segini kita ginikan dulu dibesarkan dipanjangkan panjangkan kira-kira segini dulu checklist jangan lupa kita kemarikan di tema yang pertama di klik dulu di play dimainkan biar kita tahu panjangnya seapa di play kita has satu persatu yang pertama hubungan manusia dengan dirinya ini ada contoh avandi dilukis oleh avandi jadi pelukis avandi melukis dirinya ini contohnya jadi kalau ada seniman melukis dirinya sendiri itu temanya berarti hubungan manusia dengan dirinya yang kedua ini Rasuki Abdullah ini kurang panjang slide-nya kita panjangin kita klik lagi disini checklist dulu di play Rasuki Abdullah melukis Rasuki Abdullah yang ketiga pinjen pangguk melukis pinjen pangguk silahkan kalian cari pelukis lain yang kurang panjang ini dikit tambahin kiri-kiri sini jangan lupa di checklist kita play lagi mundurkan play yang melukis dirinya kita banyak sekali di internet atau di literasi yang lain berikutnya ngomongin apa gurunya yang kedua hubungan manusia dengan nah ini masih kurang dikit aja kurang dikit ini checklist kemudian yang kedua tadi ini masih ngalingin ya gurunya kekalingan ini kita klik titik tiga ke pindahkan ke belakang nah kayak gitu di checklist jangan lupa kemudian kita geser dikit disini kemudian tema yang kedua klik disini tema yang kedua itu manusia dengan manusia dengan hubungan manusia dengan manusia lain ini klik disini ini kita panjangkan kita panjangkan kita panjangkan kita panjangkan lalu di checklist ini kita geser lagi kesini kita geser lagi kesini nah coba kita play dulu yang kedua hubungan manusia dengan manusia lainnya artinya si seliman melukis orang lain jadi orang lain jadi objek lukisannya jadi orang-orang di sekitar itu sering menjadi objek lukisan yang menarik misalnya Mona Lisa ya ini Mona Lisa dilukis oleh Leonardo da Vinci kemudian disini ada lukisan Salina Salina dilukis oleh Presiden Soekarno jadi Presiden Soekarno adalah lukis juga seorang lukis kemudian disini ada dari internet yang diambil dari drawing by pencil ini dari internet kalau gak salah ini bintang dari 007 simponeri berikutnya yang ketiga hubungan manusia ini kepanjangan dari sini kira-kira kita play kita cek list dulu kita play kita play berikutnya yang ketiga hubungan manusia ini tadi udah benar tinggal kita besarkan layarnya lalu kita pindahkan ke belakang di titik tiga pindahkan ke belakang lalu di cek list ini tema yang kedua berikutnya kita harus memanggil tema yang ketiga disini tema yang ketiga itu tema kedua tema ke satu tema ketiga itu ini hubungan manusia dengan alam ini kita geser dulu sedikit supaya dia naik ke atas kita panjangkan dulu ini panjangkan checklist dulu ini kita geser dulu kita lihat seberapa durasinya panjangnya hubungan manusia dengan alam alam dengan segala keindahan yang sering menjadi objek kisan misalnya pemandangan gunung dan sawah ini dilukis oleh Abdullah Suryo Subroto kemudian ada gunung gede pangerangu dilukis oleh Basti Abdullah jadi kalau ada lukisan pemandangan alam itu masuknya hubungan manusia dengan alam sekitar nah ini kurang sedikit sedikit aja untuk menuju ke slide keempat jangan lupa ini dibesarkan dulu gurunya ketutupan caranya ini gambar ini dipindahkan ke belakang seperti itu lalu kita checklist berikutnya slide ke ini tiga ya berikutnya slide keempat klik lapisan klik media slide keempat ya bukan slide keempat tema yang keempat ya nah ini kayak gini ini kita geser dulu dikit biar dia gak sana kita penuhkan kemudian ini kita pindahkan ke belakang nah kayak gitu ini kita panjangkan jangan lupa panjangkan 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 lalu kita checklist kita geser kesini geser kesini coba kita play dulu selalu jangan lupa dimundurkan di play mundurkan di play sampai kita tahu seberapa lama durasi jadi benda-benda yang dengan segala bentuknya sering menjadi objek lupisan jadi benda-benda disusun-susun sedemikian rupa menjadi komposisi yang menarik sehingga dia menjadi objek lupisan demikian juga yang ini ya bendanya apa aja yang dari melikain buah teko dan seterusnya itu bisa menjadi objek lupisan nah kalau melihat ini berarti temanya adalah hubungan manusia dengan benda yang kelima hubungan manusia berikutnya yang kelima ini kita cari slide klik media di sini cari yang kelima ini dia hubungan manusia dengan manusia dengan aktivitasnya kita besarkan dulu lalu kita pilih titik tiga pindahkan ke belakang supaya ini muncul lalu ini kita panjangkan dulu panjangkan panjangkan durasinya segini dulu kita checklist dulu kita mundurkan jangan lupa selalu dimundurkan supaya kita tahu berapa durasinya klik play hubungan manusia dengan aktivitasnya yang tenang nah ini kepanjangan berarti ini kepanjangan kita klik ini sini kira-kira ya nah ini kita geser dulu dikit kita checklist dulu kita play seapah tadi play dulu jangan lupa yang keenam hubungan manusia dengan hayalannya nah yang keenam ini kita kurangi dikit ya kurangi dikit aja nah disini jangan lupa di checklist dulu ini kita geser dikit kita masukkan ke tema yang keenam klik media tema yang keenam hubungan manusia dengan hayalannya atau mimpinya atau intusinya nah kita besarkan tuh sampai pull pindahkan ke belakang nah seperti itu kita panjangkan dulu panjangkan panjangkan checklist dulu kita buktikan dulu sampai seapah panjangnya objek dikisan contohnya seperti ini bukisan seperti ini tidak pernah ada objeknya di dunia ini di dunia nyata jadi adanya ada di halang hayal atau nah ini kurang panjang ini kira-kira checklist jangan lupa kita mundurkan lagi kita play sampai seapah kira-kira durasinya hayal atau intuisi yang kedua juga sama ini panjang dikit kira-kira segini checklist kita kemarikan lalu kita klik play ini hanyalah hayalan dari si telukisnya atau si seniman kita pandangin dikit aja lalu kita masuk ke evaluasi jangan lupa di checklist dulu tadi ya ini tadi sini tambahin dikit lalu di checklist ini kita geser dikit ini guru mau ngomong apa kita play dulu demikian gaya dan tema lukisan sekarang sekarang nah ini masih kurang panjang berarti panjangkan dari sini checklist dulu kita menurutkan dulu kita play demikian gaya dan tema lukisan sekarang 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 play tema lukisan sekarang sekarang ada kata-kata yang kurang salah tadi bisa kita potong lukisan sekarang sekarang kita biarin lah ya segitu nanti dimahapin sama siswa kita menginikan lagi kita masuk ke evaluasi media nah ini ada cari slide yang evaluasi ini dia klik sini kita panjangkan kita panjangkan 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 checklist dulu kita buktikan dulu nah ini dari sini coba kita play dulu sekarang kalian kerjakan soal tiga soal nanti soalnya saya kirim berupa Google kalian kerjakan yang pertama adalah satu jelaskan pengerdian seni lukis yang kedua tuliskan tiga gaya lukisan dan jelaskan perbedaan yang ketiga tuliskan enam tema dalam seni lukis selamat menerjakan dan tetap semangat semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum nah sampai tadi ini kita potong kebanyakan kita play dulu di sini nah ini backgroundnya kita potong kita klik gunting pangkas ke kanan nah udah tuh kemudian yang videonya sekarang videonya kita klik videonya klik gunting pangkas ke kanan kita cek lagi terus ini gambar ini bisa kita mundurkan ke mari nah disini ini kita jangan lupa dipulkan terus kita klik titik tiga pindahkan ke belakang udah kalau udah begini langsung kita export kita mundurkan dulu ya coba kita play dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana tadi gurunya ya kita tinggal export nih klik export klik export tunggu sampai selesai jangan lupa ya 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 ya